Intro Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe youtube kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Halo semua, jumpa lagi dalam Legisla Talk, suatu perbincangan seputar isu perundang-undangan terkini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kakak saya, guru saya, sahabat saya, Profesor Dr. Mohamad Fadli SHM Home, guru besar dari Universitas Lakta Sukum, Universitas Brawijaya Malang. Saya kenal beliau dari dulu, sudah jadi sahabat, tapi sekarang sudah jadi prof. Cukup bangga karena saya punya sahabat profesor dan yang lebih seru lagi adalah, beliau adalah teman diskusi saya, teman memberikan support dalam penyusunan disertasi kemarin, dan memang topik kami berdua sama ya, Prof, mengenai peraturan delegasi. Jadi buat saya, saya cukup bangga hari ini Prof. Fadli bisa hadir di Legisla Talk ICLD. Terima kasih, Prof, buat kehadirannya, waktunya di tengah kesibukan. Kita mau sharing, kita mau dengerin sharingnya Prof sebenarnya, cerita mengenai peraturan delegasi pokoknya. Pokoknya tetap peraturan delegasi nih, dari disertasi, dari pengukuhan, Prof, concern di benang itu. Dan, apa ya, beberapa ini sih, kalau misalnya dari pidato pengukuhan kemarin, Prof, November ya, Prof ya? Ya, November, 25 November. 25 November 2020, pas udah COVID ya, Prof ya? Kalau belum COVID, pasti saya kemalang tuh, Prof. Pasti saya kemalang. Kemarin kan banyak memberikan di pengukuhan lalu, kita pengen denger juga cerita, sharingnya ide Prof, ketika mengungkapkan ide di dalam pengukuhannya, tentang apa sih, Prof? Kemarin kontrol preventif ya, dalam pembentukan peraturan pemerintah. Ide untuk membangun kontrol preventif ya, terhadap peraturan pemerintah. Ide membangun kontrol preventif, menarik banget nih Prof, saya penasaran. Karena, apa namanya, ide-ide baru nih ya, kontrol preventif, istilahnya aja cukup menarik. Tapi sebelum cerita mengenai, lebih dalam mengenai kontrol preventif yang dimaksud untuk dalam pembentukan peraturan pemerintah. Saya pengen dapat cerita juga nih dari Prof, kira-kira latar belakangnya permasalahan, kenapa sih akhirnya Prof mengusulkan adanya ide ini. Jadi, beranjak dari persoalan apa sih sebenarnya yang membuat Prof mengusulkan ada kontrol preventif terhadap pembentukan peraturan pemerintah. Oke, terima kasih. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Ahlan Syarif Fitriani Ahlan Syarif. Sahabat saya, terima kasih diberi kesempatan untuk berbicara di forum ini. Teman-teman semua di ICLD, saya senang sekali diundang di forum ini. Ini tentunya kalau kita akademisi, ya kerisauan berangkat dari referensi yang kita baca sebelumnya. Itu kan kebetulan saya menikmati mengkaji persoalan di legat legislation itu, baik di Inggris, Amerika, maupun Belanda. Saya belajar itu, kemudian suatu saat sebelum saya nulis disertasi ini, setelah Undang-Undang 32 tahun 2009 disahkan, Undang-Undang tentang Pelindungan Lingkungan Hidup, Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup, itu disahkan. Dua tahun berikutnya saya mikir, apa sudah dibentuk ya peraturan delegasinya. Ternyata dua tahun setelahnya nggak ada itu. Jadi awalnya adalah kerisauan terhadap Undang-Undang 32 2009 malah ya. Nah, jadi baca referensi, kemudian itu melihat peraturan delegasi dari Undang-Undang 32 tahun 2009. Nggak ada emasian. Uh, saya kaget ya kan. Nah, itu masih belum nulis disertasi tuh. Kemudian waktu itu saya sempat ngobrol-ngobrol juga. Neliti dengan, ya sambil neliti sebenarnya. Saya kira kita ketemu Mbak Fitri tahun 2009 ya, di BPHN ya. Iya, 2009 ya. Iya, mau selesai saya dibalik. 2019 ya kan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol begitu, makin banyak saya referensi prakteknya seperti ini. Kemudian saya tanya kepada teman-teman perancang ya. Maaf saya tidak sebut ya, dari kementerian-kementerian tertentu. Nah, saya neliti sekalian, gimana proses penyusunan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undang. Nah, saya yang agak kaget itu, ternyata ada yang bilang, mereka bikin konsep Pak, tapi nanti setelah diketemu itu, katakanlah ya, yang didelegasikan A, tapi ditambahi. Jadi, A, B, C, gitu, kewenangan itu. Itu kalau sudah masuk di level bawahnya. Artinya setelah undang-undang, PP akan seperti itu. Wah, saya tambah kaget itu. Saya tambah kaget. Nah, pada saat saya masih belum menemukan beliau-beliau yang di level atas ya. Di jabat-jabat penting yang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun di bidang itu. Nah, pada saat menulis disertasi itu, saya bertemu dengan seorang pakar, tidak saya sebut, nama beliau, dan beliau cerita. Bahkan, mas, yang disosialisasikan itu berbeda dengan ICPP yang disahkan. Yang disosialisasikan berbeda dengan yang disahkan. Oh, saya tambah kaget itu. Waduh. Gitu kan? Nah, disitulah saya terus menemukan, ya, oh ini ya, yang tidak dicermati di lapangan. Lalu saya merasa benar banyak tulisan, banyak artikel yang mengatakan bahwa perapiran delegasi, baik di Inggris maupun di Amerika atau di negara-negara lain, itu ternyata menyimpangi ya, menyimpangi dari undang-undang yang mendelegasikan. Nah, disitulah saya terus punya pikiran, uh, segitunya ya. Bisa dibayangkan, Mbak Dr. Fitriani, betapa aturan kita itu akan semerawut, ya. Akan semerawut. Apabila seperti ini, di atas didiligasikan A, yang muncul adalah A plus B. Jadinya A plus B. B, C, D bahkan, ya. Yang didelegasikan ayam, ayam ini kan macam-macam. Ada ayam kampung, ada ayam, apa, leghorn, ya. Ada ayam ini, jenis ini, jenis ini, sebagainya. Saya bayangkan, uh, ngeri sekali ya kalau kita ini mengetahui persoalan ini. Nah, saya terus tidak semua di situ. Masih banyak sebenarnya persoalan-persoalan lain yang saya temukan di lapangan. Akhirnya saya berkeyakinan, wah, ini satu, oh, termasuk disertasi Bu Erliana, ya. Dr. Erliana, yang sudah profesor beliau, ya. Oh, Ana Erliana. Ya, saya baca itu, kan. Tapi beliau waktu itu tidak membahas mengenai kontrol delegasi. Beliau tentang kepres, ya, Pak. Ya, kepres. Keputusan Presiden. Ya, beliau bagaimana kontrol ini, kan. Nah, Profesor Bagir menyebut, sejauh menyangkut peraturan delegasi. Beliau begitu. Kalau tidak kelir kalimat yang ada itu. Uh, saya terus nyantrol di sini, ya. Jadi, apa namanya, disertasi beliau, walaupun terbeda fokus, saya ambil kata-kata itu, uh, penting banget ini. Saya keadinya, saya baca lagi. Terus itulah yang melahirkan kurang lebih. Nah, di sisi lain, Mbak Fitri, ini halaman 10 disertasi, apa namanya, pidato pengukuhan itu, ya. Saya amati, betul. Mulai, ini juga sama dengan pengamatan saya waktu disertasi. Jadi, tahun 2001 sampai 2009, ada data di sini, jumlah PP, jumlah undang-undang, jumlah peraturan pemerintah. Jadi, kurang lebih di tahun itu, 2001 sampai 2019, undang-undang itu rata tiap tahun disahkan 29. Itu termasuk perubahan, ya. Sedang PP-nya ada 86. Iya, iya, iya. Masih banyak, ya. Iya, perpresnya 92. Malah lebih banyak lagi perpresnya ini. Nah, artinya apa, PP dibanding UU dalam setahun itu jadi 2,965 kali lipatnya. Hampir 3 kali lipat. Sedangkan rata-rata perpres dibanding UU dalam setahun itu 3,172. Jadi, lebih banyak perpres. Nah, sekarang kontrolnya bagaimana? Nah, kan itu persoalan. Kalau PP sebanyak itu, perpres sebanyak itu, undang-undangnya sebanyak itu. Dibuat dengan waktu yang pendek, terus bagaimana kontrolnya, ya. Yang satu undang-undangnya bikinnya sulit, bikin PP juga sulit. Terus bagaimana rumitnya negara ini apabila aturannya salah. Nah, itu. Maka saya menikmati ini, mengkaji tentang peraturan delegasi ini. Dan saya memilih fokus utamanya adalah kontrol preventif itu. Ya, kurang lebih begitu. Oh, oke. Jadi, awalnya dari kegelisahan ini, PP, peraturan pemerintah sebagai peraturan delegasi, pasti lebih banyak dari undang-undang, gitu ya. Terus kontrolnya bagaimana. Saya baca di pengukuhan kan ada apa sih, kalau kontrol itu ada kontrol legislatif, ya Pak. Ya, ada. Kemudian kontrol legislatif, ya Pak Fadli, ya. Kemudian kontrol lainnya. Nah, kemudian Prof. Fadli menyatakan bahwa kontrol terhadap pembentukan PP diusulkan untuk dilakukan oleh DPR, ya. Jadi, sebenarnya lebih banyak kontrol legislatif, ya. Kalau dari argumennya Prof. Fadli tersebut, kenapa sih tiba-tiba ada ide PP itu harus dapat, gitu ya, diusulkan. Bukan harus, ya. Dapat diusulkan, lah. Ceritanya nih, mengusulin. Bahwa DPR sebagai parlemen seharusnya mengontrol. Kalau misalnya yang saya pernah baca juga kan, karena delegated legislation itu dari si keunangan legislasi, jadi memang keunangan si delegasi, si DPR-nya lah, sebagai parlemen yang punya keunangan legislasi yang memberikan kontrol, mungkin, kan, ya. Tapi kalau dari penjelasan itu, gimana Prof memberikan argumentasi, padahal satu sisi banyak juga pendapat yang menyatakan pasal 5 ayat 2 kan sebenarnya diberikan kepada Presiden. Kekuasaan prioritas dari Presiden, kekuasaan prioritasnya, membentuk peraturannya adalah kesan Presiden. Nah, bagaimanakah argumentasi Prof kalau dipertanyakan atau dikaitkan dengan pasal 5 ayat 2 yang beberapa pendapat menyatakan itu kok keunangan Presiden, kekuasaan legislatif, gitu. Kok bisa sih DPR sebagai lembaga legislatif yang sudah selesai dalam membentuk undang-undang perlu ngontrol lagi? Itu gimana, Prof? Ya, namanya delegasi, ya. Iya. Didelegasikan, ya. Ibarat ini, ini lho, saya kasih Anda ABC untuk ini, gitu kan. Iya, iya. Ya, padahal di sisi lain kan tidak sekedar sampai di situ. Benar, kita tidak salah pasal 5 ayat 2 itu Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, kan itu, kan. Nah, kita berikan ABC. Jangan jadikan DEF. Tak amai lagi. Iya, kan. Seperti kita sampaikan tadi, diberi, ini lho, beri ayam. Ayam Arab. Ini lho, beri ayam. Ayam kampung, gitu kan. Yang keluar, ayam rekor. Yang keluar, ayam bangkok. Itu kan. Udah beda itu. Nanti telurnya beda, potongannya beda, ya. Makanannya juga beda. Akibatnya juga beda, itu. Nah, ini yang saya betul, memang tidak salah. Wah, yang membentuk itu sudah di level Presiden. Justru karena didelegasikan oleh undang-undang yang dibentuk bersama, maka sebelum disahkan, yang mengamanati itu kan perlu diberitahu. Sebelum ya, sebelum ditanda tangan nih Presiden, ditanya dulu. Apakah seperti ini yang dikehendaki, sesuai dengan amanah kepada Presiden, gitu. Itu bukan campur tangan dalam pengertian ini. Mencampuri usaha, bukan. Bukan mencampuri kemenangan Presiden yang memang hak prerogatif Presiden, ya. Membuat PP. Itu hanya sekedar konfirmasi. Beginikah? Oh ya, sudah selesai. Benar, itu sudah benar. Substansinya ini benar. Yang di materi muatan yang harus diatur, ABC, benar, sudah. Oke, tidak ada masalah. Apakah semacam ini juga terjadi di negara lain? Sama. Tidak dicek itu. Malah mereka lebih keren, ya, barangkali begitu, ya. Tidak saja bahkan sekarang. Di Inggris itu ada kasus. Ada kasus. Kalau tidak keliru, aturan tentang susu, ya. Susu. Nah, aturan itu kan memerlukan pengaturan yang lebih cepat. Kalau tidak keliru, karena butuh cepat, maka pemerintah berkemenangan mengatur, gitu. Secepatnya. Tetapi ada kesalahan di situ dalam menentukan asosiasi yang layak diajak ber, apa namanya, aturan yang asosiasi yang layak untuk dijadikan, ya katakanlah, kalau di Indonesia diajak hearing, public hearing itu, untuk memberikan masukan. Nah, itu akhirnya apa? Dibatalkan. Jadi, harus tepat, misalnya, ngatur tentang PP tentang pendidikan tinggi. Maka mau tidak mau diajak. Oke lah, perwakilan dosen, perwakilan ini, perwakilan retot, wap, dan perguruan tinggi, dan sebagainya, untuk membuat PP. Apa-apa? Ini sudah sesuai dengan, barangkali begitu, ya. Dari pemerintah, asosiasi itu. Kemudian ditanyakan lagi kepada DPR. Ini rancangannya seperti ini. Jadi, orang-orang yang mesti diajak, atau stakeholder yang diajak bicara itu, harus pihak-pihak yang tepat, agar supaya muatan yang diatur juga tepat. Kurang lebih seperti itu. Jadi, dikonfirmasi saja. Kan kita, iya, bukan sifatnya, apa presiden di bawah DPR, oh, bukan, bukan itu. Ini persoalan undang-undang itu mendelegasikan. Sementara pembuat undang-undang itu adalah presiden dan DPR atau bahkan DPD. Apabila pemberi amanah, A dan B tadi memberikan amanah kepada satu pihak, maka untuk kejujuran, untuk kejujuran, ya. Nah, ini loh, sesuai dengan ajas kejujuran. Yang Bapak-Bapak bebankan kepada saya, tanggung jawab, sudah saya jalankan. Seperti ini disainya. Oke? Kalau sudah oke, enggak ada masalah, silahkan. Kurang lebih begitu. Jadi, lebih pada preventif, ya. Bukan seperti konsep judicial review. Kalau sudah jadi, gitu kan, terus DPR bisa punya kewenangan untuk nge-review si PP, gitu kan. Enggak seperti itu, ya. Kalau legislatif review, dia kan cuma bisa mereview undang-undang yang dia buat, gitu kan. Bukan legislatif review itu untuk produk yang kewenangan legislasi. Nah, apa namanya, kalau dilihat dari itu, seberapa kuatkah kira-kira idenya Prof. Hadli? Kalau DPR enggak setuju, gitu. Kira-kira apakah sampai sekuat itu, kalau DPR enggak setuju, akhirnya Presiden pun harus mengikuti masukan-masukan dari DPR, atau kewenangan tetap di Presiden? Misalnya, dia memberikan pertanyaan, gitu ya. Inilah, sudah jadi nih RPP-nya. Tolong, Bapak-Ibu anggota, benar enggak seperti ini idenya, gitu kan. Kemudian, dia enggak setuju. Apakah dalam posisi itu, kewenangan tetap ada di Presiden untuk mementuk sesuai dengan will-nya dia membaca undang-undang, atau kita harus tetap mengikuti apa masukan dari DPR? Kira-kira itu gimana? Kalau mau jujur, ya. Kalau mau jujur, dua-duanya kan harus diposisikan terhormat sama, ya. Yang pertama, nah, prakteknya di Indonesia kan beda, ya. Iya. Di Indonesia kan beda. Di satu level mereka itu. Nah, teori manapun kan harus begitu, ya kan. Nah, tetapi, tetapi, di belakang ini, tim ahlinya itu, kalau sama-sama pinter, ya. Maaf ya, saya tidak bermaksud mengatakan tidak pinter mereka. Kalau sama-sama pinter, ketika substansi sama, ketika materi muatan yang diatur sama, ketika itu sudah sama-sama baik, saya kira mereka akan bertemu itu. Level pemikirannya sama. Oh, tahu ya, yang diatur. Yang didelikasikan ABC. Saya kira gampang saja, loh. Cuma ABC saja. Apa sulitnya? Wah, itu saja. Yang diatur, selesai. Nggak akan ada kesulitan itu. Dan bagi orang yang berpendidikan, serata dua, kan saya kira nggak ada yang terlalu sulit, mendelegasikan ABC. Ya sudah, ABC saja yang diatur. Jangan sampai ditambahin, biar lengkap, DEF lah, malah tidak didelegasikan, malah diatur. Kan lucu juga itu. Jadi, kayak lebih daripada ini kali ya. Kan waktu kita bikin undang-undang, kita yang ngerti konsepnya. Jadi, waktu diinterpretasikan, ketika saya memerintahkan untuk membentuk peraturan pemerintah, ini loh maksud saya, sebesar ini kah? Cuma kompil masuk itu saja ya. Gitu saja, tidak terlalu rumit. Padahal itu, ketika ada masukan atau input dari pembentuk undang-undang, mungkin sebenarnya akan lebih mempermudah tim presiden dalam membentuk peraturan pemerintah harusnya. Karena kan dapat pencerahan lah ya. Awalnya saya bikin undang-undangnya seperti ini, gitu kali gitu ya, Prof ya. Jadi, lebih pada itu ya, pencerahan-pencerahan itu. Tapi harus dimaknai, nggak boleh ada kepentingan apa-apa gitu ya, supaya bisa... Nah, itu. Bisa yang lain. Ya, kalau mau jujur, saya kira seperti itu. Tidak akan sulit ya. Mungkin yang menarik memang antara undang-undang ke PP ya, karena lembaganya berubah tuh ya, Prof. Dari lembaga pembentuk undang-undang presiden sama DPR, kemudian begitu PP kan, yang bentuk presiden sendiri. Betul. Jadi, kalau mau nanya pun udah beda track gitu kan. Apakah itu juga yang jadi satu pertimbangan Prof, bahwa perubahan track ini membuat kita harus konfirmasi dulu nih, sama pembuat yang beda tracknya gitu kali ya. Ya, saya mohon maaf. Ada alasan yang tidak bisa saya sampaikan di forum ini ya. Tapi, ini benar gitu. Saya amati betul banget itu terjadi. Dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Saya kebetulan, kebetulan saja suka buku-buku tentang keamanan internasional ya. Keamanan legislasi di antaranya. Nah, keamanan legislasi itu sudah diteliti. Ada seorang dokter yang meneliti tentang keamanan legislasi itu. Intinya kalau perang, perang, maaf ini, perang dalam tanda petik, perang informasi ya. Itu kan bisa dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Contohnya sekarang, pengaturan tentang si A. Kasus perubahan UDI 45 lah. Karena orang sudah mempertanyakan itu. Ini benar undang-undang dasar seperti yang dikendaki oleh pendiri bangsa atau sudah menyimpangkan begitu. Sisi mana yang menyimpang? Apakah ini? Kalau konsepnya benar ya. Contoh saja. Apakah iya, lembaga tertentu harus jatuh dengan undang-undang dasar? Oh, oke. Iya kan? Ada yang tidak. Gitu kan? Nah, coba bayangkan. Undang-undang dasar saja bisa kepleset seperti itu. Karena konsepnya tidak jelas. Sekarang bagaimana kalau satu persoalan diatur dengan PP ketika itu bisa dikontrol oleh Presiden DPR di dalam undang-undang, tapi kalau diserahkan kepada, ansih kepada Presiden. Sedangkan, dalam tanda petik, siapa yang bisa mengontrol kebenaran ini sesuai dengan yang diamanahkan itu? Nah, ini bisa berbahaya ini. Dan saya tahu persis dari salah seorang guru besar, dia bicara, ada persoalan Mas Fati begini, begini, begini. Dan saya tahu persis begini, begini, begini. Dikaitkan dengan perang informasi tadi itu. Kalau perang itu karena sekarang tidak sekadar perang senjata ya. Ada simetris, apalagi perang, proxy war, ya. Palat itu. Banyak. Kalau tidak dikritika atau berapa yang baru-baru itu. Saya khawatir kalau kita tidak punya saringan yang kuat tentang ini, ada satu-satu yang satu-dua persoalan yang bisa menyimpang dari yang diamanahkan, yang didelegasikan. Oleh karena itu, saya masih kokoh. Betapapun ini otoritas Presiden membentuk PP, tapi harus dikontrol oleh lembaga legislatif karena ini ada amanahnya. Ada amanah. Yang didelegasikan itu cuma ABC. Tidak DEF. Dan kita sudah tahu, sudah tahu bahwa misalnya Prof. Sajitola Harjo itu ketika pernah tugas dia mengatakan kurang lebih intinya itu ya bermaksud mengatur tapi menemukan ketidakberaturan. Dan di dalam ilmu perundang-undangan kan Anda itu. Apa namanya? Berantara peraturan perundang-undangan. Hutan berantara peraturan perundang-undangan atau sejenisnya. Makin diatur, makin semerawut. Tapi kalau tidak diatur, makin tidak karu-karuan. Kan begitu? Iya, iya, iya. Kalau Pak, diatur, makin tidak karu-karuan. Tidak masuk akal ya. Ngatur kok, malah tidak karu-karuan. Gitu kan? Padahal peraturan buatnya buat ketertiban ya. Tapi bukan ketertiban, malah jadi ketidakberaturan. Betul. Nah, saya contoh lagi. Di Belanda itu kan ada Gala ya. General Administrative Law Act itu kan. Apa sebabnya? Sebab di situ ternyata setelah diatur secara spesifik, itu malah semerawut. Akhirnya diambil apa namanya? Prinsip-prinsip saja diatur dalam Gala 1983 itu kalau tidak klik. Itu apa maknanya? Kalau kita tidak hati-hati, yang ngatur orang sehebat, ya katanya Belanda itu termasuk yang paling hebat soal ngatur undang-undang begini. Sehebat mereka, bisa risau. Kita takbali itu. Nah, bagaimana kalau kita tidak bersungguh-sungguh ya? Mohon maaf ini saya tidak tidak ngapa-ngapain. Tapi begini, ini kerisauan akademis kan ya. Saya juga pernah pernah mikir begini Prof. Prof Fitri. Saya pun punya buku. Ada Prof manggil saya Prof. Gimana nih urusannya nih? Ada Prof beneran manggil saya Prof. Memang udah pinter memang. udah tinggal tinggal ini aja. Tinggal kebuktian. Saya ada buku bagus sih Prof. Bentar, saya cari sebentar ya. Nah, ini. Ini buku bagus ini. Ditulis oleh pakar Pakar Sejarah Hukum Amerika ya. Jan Gilmore ini. Tentang The Age of American Law. Saya udah baca buku ini. Uh, ternyata mereka ini 150 tahun sejarah hukum Amerika. Dia amati betul oleh Prof. Gilmore ini yang memang pakarnya di bidang itu. Dia bagi menjadi tiga. Misalnya bagaimana di awal mereka harus punya kis-kis dulu. Kemudian bagaimana mereka membuat ini menjadi pelajaran berharga untuk apa namanya. Uh, baguslah gitu ya. Saya, oh, ternyata ini mereka mulai. Karena memang mereka bandasannya kan persoalan atau kis-kis dulu ya. Tapi yang betul-betul putusan-putusan yang fundamental itu mereka kumpulkan. Setelah itu disebarkan dan mereka bisa bangga setelah punya. Inilah. Aminikan Allah yang kami punya itu. Padahal mereka sebelumnya kan berdasarkan hukum Inggris ya yang sebelumnya menjajah mereka itu. Nah, di situ saya, wah, Indonesia ini sudah mulai sebenarnya. Tapi kalau kita salah menata, makin gak karu-karuan. Nah, karena itu ini kesempatan sekarang. Sudah ada Undang-Undang 12 tahun 2011 yang ada prinsip-prinsipnya, asas-asasnya, sudah mereka tata. Tapi ini sekali lagi. Kalau dari Undang-Undang ke PP saja sudah keliru. Bisa dibayangkan nanti ke bawah akan seperti apa. Saya cuma itu saja. Padahal buatnya Undang-Undang begitu mahalnya, PP juga begitu mahalnya. Ke bawah, menimbulkan kesemerangutan. Kan saya gak bagus. Gak elok. Kita meninggalkan kesalahan yang tidak perlu. Iya. Bukannya membuat sistem hukum, malah membuat sistem hukumnya makin berantakan. Prof, tapi saya kemikiran gini nih, Prof. Kan logis ya, menurut saya, kalau tadi Prof memberikan argumentasi bahwa, kan yang bikin Undang-Undang DPR, walaupun bersama Presiden sama-sama. Artinya mereka lah yang punya ide lengkap tentang konsep apa Undang-Undang yang dia buat dan kemudian kita mengkonfirmasi. Tapi kan misalnya Undang-Undang itu dibuat 2-3 tahun kemudian, eh sorry, peraturan pemerintahnya dibuat 2-3 tahun kemudian. Misalnya ya, katakanlah, atau 5 tahun kemudian. Atau seperti Undang-Undang, apa, karantina kesehatan. Kejadiannya udah ada, PP-nya belum ada gitu kan. Pas dicek, Undang-Undangnya, ternyata Undang-Undang itu dibuat oleh masa bakti DPR yang lalu. Jadi, begitu kita nanya ke DPR yang sekarang, gitu ya, wah saya nggak bikin, jadi saya nggak punya ada ide untuk menceritakan apa sih yang dirumuskan di Undang-Undang yang dibuat oleh anggota yang dulu atau masa bakti yang lalu. Kalau menurut pandangannya, Prof, gimana tuh, Prof? Ya, biasanya sekarang Undang-Undang itu memberi semacam klausul di belakang, gitu kan ya. Jadi, peraturan pelaksana selamat-selamatnya, gitu kan. Ya, saya pikir karena berangkat dari kerisauan itu, Prof. Ada kaitan juga ya. Jadi, masa baktinya jangan kejauhan nih, gitu kan. Iya, itu. Nah, saya pernah tanya itu kan. Saya pernah tanya. Ya, tadi itu, Prof, 2010 kalau tidak. Eh, sorry, 2011. Saya pernah meneliti tentang peraturan delegasi dari Undang-Undang 1932 tahun 2009 itu. Ternyata belum ada itu. Belum ada, setahu saya. Belum ada. Pada saat itu belum ada, gitu ya. Belum. Atau mungkin sudah disahkan, cuma saya belum terima. Tapi setahu saya belum ada. Nah, saya tanya ke teman-teman, waduh, begini ya, saya waktu itu sudah nggak dibalek lagi. Nah, kalau begini caranya, ya, untuk hal-hal tertentu yang didelegasikan, kan Undang-Undang itu tidak bisa ditegakkan. Yang menangkut yang didelegasikan itu. Tapi yang tidak didelegasikan kan sudah bisa dilaksanakan. Sudah bisa langsung dilaksanakan, gitu ya. Tapi yang didelegasikan ini perlu pengaturan itu. Nah, di situ makanya penting sekarang pengawasan. Dan, Alhamdulillah, teman saya yang dibalek, mungkin ya, konon. Jadi, disertasi saya itu bermanfaat, gitu. Disertasi saya bermanfaat untuk melakukan kontrol, gitu. Jadi, ini saya dengar sendiri dari teman itu, diperhatikan ternyata disertasi saya. Alhamdulillah, begitu. Jadi, pikiran saya masih dihargai oleh bapak-bapak kita yang di DPR, sehingga sekarang keluar Undang-Undang 15 tahun 2019 itu. Nah, itu bagi saya, waduh, Alhamdulillah. Meskipun begini, ternyata disertasi saya bermanfaat, ya. Entah. Ya, pokoknya lah, ada nilai-nilai pentingnya, gitu. Ada lah, yang di input, gitu ya, untuk memperbaiki sistem hukum, ya. Jadi, kan, kepuasan akademiknya ada, ya, Prof. Itu, saya luar biasa banget, itu. Waduh, ternyata pikiran orang kampung ini juga bernilai, itu kan. Prof, kalau misalnya dari sekarang, saya juga sering gini, dalam pengalaman, kalau ini, ini kerisauan saya, nih. Waktu kita bikin Undang-Undang, kadang-kadang kan pilihan untuk memberikan, oke, kita ngasih ke PP apa ke Pert Press, ya. Eh, jangan-jangan enakan ke Permen, gitu kan. Kadang-kadang kan dalam prakteknya seringkali dalam kebutuhan praktis, teman-teman, ya, sedang menyusun, sudah tidak lagi berpikir pasal 5 ayat 2, bahwa harus membentuk peraturan pemerintah. Nah, kalau Prof sendiri melihat pada praktek pemberian delegasi yang masih memberikan kebanyak, ya, jenis peraturan perundangan-undangan, bahkan, saya pernah meneliti, mungkin kelewatan, kali ya, mereka ngasih keperaturan SKPD, padahal SK, sekarang OPD, ya. organisasi perangkat daerah langsung, gitu loh, dari undang-undang ngasih kepada peraturan yang dibentuk oleh SKPD, zaman dulu, kan. Kaget juga saya, aduh, hebat banget, ya. SKPD langsung dikasih sama undang-undang, misalnya, gitu. Tapi dalam prakteknya lebih banyak ke perpres, ke permen, gitu kan. Bahkan di disertesi saya banyakan ke perpres daripada PP, gitu kan. Banyakan lagi ke permen. Nah, menurut Prof, si idealnya harusnya gimana, kalau kita melihat pada prakteknya yang ada seperti ini. Iya. Kalau berdasarkan konstitusi, ya Prof, jadi mestinya, mestinya itu kan jelas itu di pasal 5 ayat 2 itu. Jadi jangan kemana-mana yang didelekasikan, ya ke sana. Supaya perpres juga ada fungsinya tersendiri, kan begitu. Oke. Fungsinya tersendiri. Jadi, jangan semuanya pertimbangannya biar cepat, gitu. Rata-rata ada yang berpandangan, lainnya kalau peraturan pemerintah nanti lama prosesnya. Bikin ke perpres saja. Kalau didelegasikan, undang-undang dasar sudah menyatakan ya ke peraturan pemerintah. Karena jelas itu. Saya kira paperpress bisa difungsikan. Misalnya, ada satu aturan yang lama kalau dibuat melalui undang-undang, maka okelah Presiden diberi kewanangan di situ untuk melaksanakan hal-hal tertentu. Tapi sekali lagi, itu kalau bisa difungsikan untuk yang tidak didelegasikan perpres itu. Tapi kalau perpres itu ini ke dalam konsep welfare state, karena memang urusan melimpah dan butuh cepat kalau lewat prolegnas masih nunggu beberapa tahun jadi tidak memungkinkan, maka okelah perpres dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu. Tapi sekali lagi, mari kalau kita berusaha tertip, berusaha tertip, ya harus ke PP. Bagaimana dengan permen, termasuk juga penentuan pajak misalnya. Pajak itu kalau di negara-negara tertentu, itu kan urusan publik yang harus dan yang boleh menyetujui itu adalah dua lembaga, presiden dengan wakil rakyat. Maka tidak boleh tidak, pajak itu mestinya disipu. Tapi untuk konteks negara Indonesia yang makin butuh cepat, ini bagaimana pemerintah, maaf ya Menteri Keuangan menentukan pajak semau-maunya misalnya ya. ini pernah dikritik juga misalnya oleh Prof. Jim Lee karena langsung didekasikan kepada peraturan Menteri. Ini memang jadi persoalan, harus diakui ini persoalan yang tidak mudah. Tetapi bagaimana apabila fenomenanya sudah seperti ini. Kalau kita melihat fenomena dalam berkonstitusi, konstitusi itu kan bisa diubah dengan dua modelnya, model formal dan non-formal. Kalau yang tidak formal, kalau formal melalui perubahan teksnya. Kalau tidak formal, melalui praktek penjelenggaraan pemerintahan. Nah, di situ apakah ini akan dipandang sebagai misalnya peraturan tentang ini, peraturan tentang perpanyakan ini akan diberikan demikian khusus ya. Mau kau disepakati saja bersama. Tapi sekali lagi, karena ini mengatur kepentingan publik, harus ekstra hati-hati. Harus ekstra hati-hati. Kalau tidak, susah juga kontrol ini. Iya, betul. Nah, persoalan kita ini sampai sekarang. Coba kita lihat di Kementerian se-level Bapak Nas yang merencanakan pembangunan Indonesia. Apa ada ya? Katakanlah di putih atau Biro Hukum di sana. Ada yang mengatakan tidak ada. Entah benar atau tidak. Itu se-level itu ya. Artinya pembangunan kita walaupun kita sudah menegaskan negara kita adalah negara berdasar atas hukum dalam prakteknya mungkin hukum masih nomor sekian. Nah, inilah yang menambah kerisauan kita bagaimana hukum hanya sebagai alat saja. Padahal di negara hukum mestinya hukum bukan cuma alat. Tapi hukum itu yang mengarahkan. Dia yang membatasi. Yang mengarahkan pembangunan sebagus-bagusnya. Tah, kalau memang situasinya mendesak tidak ada aturannya, kan hukum juga, mengajarkan ada diskresi. Sebenarnya bisa-bisa baik-baik saja. Tapi tetap dimaknai koridor ya. Boleh sih diskresi sebenarnya. Jadi, tidak usah juga terlalu kaku. gitu kan. Tapi yang diskresinya juga harus legalitasnya perlu ini juga ya. Perlu pedoman yang dia perhatiin. Tidak bebas-bebas diskresi. Apakah nanti dalam hal-hal tertentu misalnya ya, karena tiap negara itu kan bukan tiap negara ya. Tiap fase dari sejarah ini kan bisa berubah-ubah. Dulu cukup negara hukum formil menjadi negara hukum material. Berkembang-berkembang-berkembang dan sebagainya ternyata dulu kekuasaan dipakai sudah demikian strik tidak tidak diikuti. Lalu ada perkembangan baru bahwa berbagai macam persoalan bangsa ini memerlukan penyelesaian yang cepat. Ekstra cepat. Jika tidak negara misalnya tertinggal. Nah, mau tidak mau pemerintah diberi kewenangan yang lebih besar daripada eksekutif. Eh, daripada legislatif ya. Dalam hal ini DPR atau DPD. Oke lah. Dan itu disepakati juga oleh negara-negara pengalut welfare state sekarang ini. Apa maksudnya? Itu kan tujuannya memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah tapi dalam level kontrol tertentu kan itu. Artinya disini apa? Kita masih bisa melihat ada dinamika-dinamika tertentu yang ditoleransi. Yang ditoleransi. Bahkan menyebabkan perubahan paradigma dari negara hukum klasik menjadi negara hukum apakah persoalan pajak yang seperti tadi tidak dibolehkan kecuali harus diputuskan oleh lembaga perwakilan dan se-level presiden apakah nanti dengan perkembangan yang begitu pesat akan diberikan uang-unang khusus kepadanya. Ini kan bisa diperbincangkan sebenarnya. Bisa diperbincangkan. Selama memang dibuat dulu koridornya. Kalau tak mau begitu diperbincangkan tapi ada aturan main di awalnya gitu kan. Betul. Jangan sekedar praktek saja. Kalau misalnya tadi kita lagi punya ide atau Prof sedang punya ide untuk controlling terhadap peraturan pemerintah kalau menurut Prof kalau makin banyak peraturan delegasi yang berbentuk jenis-jenis lain makin susah nggak kontrolnya atau jangan-jangan punya ide juga untuk mengontrol mereka mengontrol jenis-jenis yang di luar PP kalau tadi kita bicara soal PP dan kemudian ada existingnya sekarang kita punya jenis peraturan delegasi undang-undang dengan jenis yang lain apa perlu dibilang nggak usah aja sama sekali atau memang ada usulan juga terhadap controlling kepada jenis-jenis peraturan yang ini yang lainnya ini kalau kita bandingkan ya Prof kita bandingkan dengan negara lainnya saya mengambil perbandingan dengan Inggris terus Belanda dan Amerika saya ambil satu contoh saja di Inggris itu kan lebih simple pengaturannya lebih simple ada undang-undang di bawahnya ada local act semacam itu simple kalau di Indonesia ini kan diatur sedemikian rupanya rumit banget karena kita mempersulit dengan yang banyak-banyak itu pengaturan itu di bawah juga sedemikian dan belum kita ini belum ya mungkin karena kita belum lama ya tidak benar juga kalau belum lama kita ini masih belum 75 tahun belum taat asas bernegara hukum barangkali begitu ya maka contoh saja perda provinsi kabupaten kota ya ngatur tentang persoalan sampah misalnya di sana dibuat perda sampah ini sampah apa tidak cukup ya undang-undang saja gitu kan tidak perlu dilegasikan ke bawah-bawah tapi ada pertanyaan pak tidak bisa ditegakkan di daerah kenapa polisi tidak mau pak kenapa tidak ada perdanya nah ini kan yang membuat jumlah membengkak itu kan obesitasnya perundang-undangannya makin tahu obesitasnya itu gara-gara seperti itu padahal di negara lain di eliminasi sedemikian rupa yang perlu diatur ya itu saja yang diatur tidak perlu harus membuat serumit-rumitnya gitu banyak pekerjaan lain yang bisa dikerjakan dan itu bisa disempurnakan saya contohkan lagi ini prof ini mohon maaf saya ingat persis gitu pernyataan profesor almarhum profesor Sri Suman Tri Martus Wikman itu ketika 2004 beliau kunjung ke Brawijaya saya sedang melalui stasis waktu itu beliau menyatakan begini kurang lebih ada 388 388 peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial yang masih berlaku kata beliau nah ini kan juga pekerjaan ini pekerjaan masih banyak pekerjaan sebenarnya yang bisa digarap oleh anggota dewan yang telah hormat itu mudah-mudahan beliau akan menoleh ngecek lagi ini aturan-aturan semacam ini jadi jangan mengatakan anggota dewan aduh lagi pula begini kalau 388 ini diseriusi setahun kita bisa menyelesaikan 299 tadi anggap saja separohnya 15 dari 388 itu anggap saja ya uh 30 tahun hampir 30 tahun itu nyelesaikan itu saja menghabiskan aturan Belanda itu yang masih berlaku aturan kolonial kolonial ini negara mereka ya aturan kolonial masih berlaku banyak 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 pekerjaan sebenarnya saya sambil guyon-guyon maaf ini prof ya guyon-guyon sekali lagi ketika ngisi seminar nasional saya sering ini lah mari kita fungsikan anggota dewan jelas anggota dewan jelas presiden juga jelas boleh mengusulkan rancangan undang-undang meskipun kewenangan membentuk undang-undang itu di kekuasaan bentuk undang-undang di DPR tapi begini coba disayangbarakan disayangbarakan dan itu tidak mahal saya kirakan di level nasional tiap perguruan tinggi sayangbara membuat RUU ini gitu kan jadi RUU yang dari presiden dari DPR disandingkan anggap pilih yang terbaik tiga itu kan mahasiswa itu dihadiahi 10 juta 10 juta juara 1, 2, 3, 4, 5 mereka sudah senang itu kan dan presiden atau DPR itu terbantu dengan itu terbantu iya ide-ide mahasiswa yang masih bening ya apa dibimbing oleh ya orang-orang sepatu hebat seperti Anda ini betapa mereka bu Fitri saya juara 1 juara 1 adiannya padahal 10 juta 10 juta itu untuk membentuk undang-undang gak ada apa-apanya itu habis hanya untuk beli tiket aja itu bagi angkogadewan tapi bagi mahasiswa akan melahirkan karya-karya monumental itu kan undang-undangku ARU-ku nomor 1 jadi dipilih itu dibat sandingan kita akan melahirkan undang-undang yang saya kira akan hebat saya sering kali mengemukakan ide ini agar supaya mempermudah kalau sulit keluhan anggota dewan itu saya kira sama fungsi terberat anggota dewan itu adalah pada persoalan buat undang-undang buat undang-undang iya itu untuk undang-undang kerjaan masih banyak kerjaan masih banyak mesti mesti ngawasin preside mesti mikirin anggaran mesti bikin undang-undang yang macam-macam juga tugas utama itu 2 per 3 tugas anggota dewan itu mestinya di bidang legislasi jangan dibalik itu yang saya tahu di beberapa referensi itu saya baca pengalaman mendampingi ya pengalaman mendampingi di badan legislasi dulu kan saya 4 tahun 4 tahun di badan legislasi hampir 6 tahun di DPD di komite 1 jadi saya mengamati saya compare dengan negara lain gitu kan mas prof kalau sekarang kita terakhir ya pertanyaannya yang kekinian nih kalau di pengukuhan juga ada tuh cerita tentang undang-undang cipta kerja kan kalau misalnya kita bilang satu undang-undang aja bikinnya bikinnya lama gitu kan kemudian undang-undang cipta kerja punya 79 undang-undang yang diubah bayangin bikin satu undang-undang aja secara pengalaman kita cek lelah bener ya prof itu digabung dan kemudian diubah nah kaitannya sama kaitan pertanyaan topik kita ini soal peraturan delegasinya pandangannya prof terhadap perintah pembentukan peraturan delegasi di undang-undang cipta kerja gimana prof ya kini prof itu pertama saya tanya saya tanya kepada teman saya di Jakarta berapa mas hari ini kemarin jumlahnya sekian bilang sekian nah tetapi di bidang pengukuhan ini saya dapat dari informasi terakhir katanya disepakati 40 pp dan 4 perpres saya sekali lagi tidak bermaksud meragukan ya tidak bermaksud meragukan pembentukan undang-undang cipta kerjanya kemudian yang kedua tidak meragukan kemampuan pembentuk peraturan delegasinya baik perpres maupun pp oke lah selesai membentuk pp oke persoalannya kan bukan disitu saja ya apakah benar ya apakah benar yang pertama sudah sesuai yang didelegasikan dengan peraturan delegasinya saya risau itu terserang saja saya saya bertanya-tanya bukan saya meragukan tidak kita kan boleh saja ya seorang akademisi bertanya-tanya berpikir kalau selesai dan itu substansinya hebat benar bagus itu prestasi tapi itu ngikutin usulnya prof 3 bulan jadi prof 3 bulan peraturan pemerintah harus jadi jadi kan idenya prof ide awal jangan jauh lama-lama gak bikin peraturan pemerintahnya begitu dia ngubah 79 undang-undang dia perintahin dalam waktu 3 bulan harus ada benar sih 3 bulan tapi kan yang 3 bulan ini buat kemarin berapa sih 59 kan yang 2 udah duluan kemudian terakhir itu serombongan serombongan kan 49 kan berarti kan 51 apakah 51 itu sudah dianggap memenuhi syarat formil terpenuhnya 3 bulan gitu kan ya kalau syarat itu mungkin terpenuhi ya tapi sejujur yang itu kan menimbulkan pertanyaan orang awam seperti saya ini kan bertanya hanya begini 3 bulan itu waktu yang memang layak atau tidak tidak apa-apa saya kira dibilang kalau memang ya tidak selesai sepenuhnya karena yang terpenting itu bukan cepat atau tidak tidaknya ya pertama waktu itu kan penting memang ya kata-kata 3 bulan dipenuhi bagus tuh substansinya itu loh yang tadi itu 1, 2, 3 ABC didelegasikan jangan ngatur CDI itu udahlah ABC saja ini kan persoalannya jadi mendelegasikan itu kan ada bentuknya dan ada materinya bentuk peraturannya dan materi yang didelegasikan bentuk peraturannya materi yang didelegasi jangka nambah juga tuh jangka waktu pembentukannya gitu gimana iya itu jadi itu persoalan persoalan bagi saya persoalan bagi saya jangan sampai itu diabaikan membentuk 3 bulan kalau bisa benar 1 waktunya seperti yang diamanatkan presiden 3 bulan oke saya salut yang kedua substansi tadi benar artinya materi yang diatur benar bagus tuh jangkauannya apalagi ya ke depan udah hebat salut saya salut saya jadi kalau itu memang betul-betul terjadi bagus tapi kan persoalannya tidak berarti di situ banyak loh seperti yang tadi sampaikan 79 ya kurang lebih yang yang diubah yang diubah wih ini persoalan seru itu kalau kita minta DPR untuk nge-review atau menunggu masukkan ditambahan kerjaan DPR juga tuh bikin DPR nanya lagi memang kita kita mau serius ya bernegara ya memang harus begitu memang harus begitu jadi pertanggung jawabannya dari DPR ketika membuatnya bisa di saya punya tanggung jawab bikin undang-undang cipta kerjaan saya bertanggung jawab juga memantau PPPP yang dibentuk gitu ya Prof siap harus begitu kan ada staff ahlinya juga ya kan beliau itu kan satu orang ditampingi sekian staff ahli oke bagi-bagi tugas ini ini kalian begitu saya kira kalau kerja all out ya semua bisa itu bisa bisa kalau fokusnya cuma bermaksud mau ngubah yang selalu ribut ributkan pemilu tiap 5 tahun diubah apa memang harus begitu apa tidak ada lagi persoalan yang lebih penting dari bangsa ini yang harus diselesaikan ya gitu lah memberi fondasi ke depan gitu saya tuh ya pikirlah yang paling berat dulu gitu terus ini 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 ditata kembali kalau memang tidak perlu kalau ribut-ribut soal pemilu terus aduh gak sayang gak nolak ya itu penting itu penting tapi energi itu masih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya saya kira begitu ya Prof ya oke terima kasih Prof buat sharingnya seru banget apalagi kita ngomongin peraturan delegasi untuk persoalan-persoalan yang dulunya jadi kekhawatiran kita atau kerisauan kita tapi ternyata kita punya yang kekinian juga soal undang-undang cipta kerja jadi makin tambah oh oke jadi kita punya masalah baru nih belum kelar masalah yang kemarin kita punya masalah yang baru lagi dan soal ketidak konsistenan dengan undang-undang 12 2011 itu juga jadi satu persoalan tuh ketika dia bikin peraturan delegasi banyak pokoknya seru deh tapi ya namanya kita mau membangun tetap harus optimis kali ya Prof itu tidak boleh hilang Prof tidak boleh hilang tetap optimis bahwa kita punya komitmen untuk tetap membangun negeri ini menjadi lebih baik ya Prof ya saya yakin Prof saya yakin bahwa generasi muda yang akan tumbuh ini tidak kalah baik ya dari yang dahulu-dahulu ada pun yang maaf ini bahasa-bahasannya yang nakal dimanapun saya kira ada di Amerika orang nakal juga ada anggota dewan yang nakal juga ada di Inggris di Perancis pokoknya dimana-mana orang bermasalah itu akan ada tapi kita memang harus tetap optimis Indonesia ini orang baik tidak kalah banyak Prof mungkin katakanlah ada seribu orang koruptor masih kalah cuma seribu orang yang koruptor ini jangan dilupakan penduduk kita tuh kurang lebih 250 juta artinya ada orang baik Indonesia itu 249 juta 900 ribu 900 ribu berapa itu 990 ya kan yang cuma dimasukkan di penjara cuma seribu jadi 250 juta kurang seribu aja Prof yang 249 itu orang-orang baik orang-orang baik gitu loh udahlah yakin suatu saat kita akan sampai juga apabila kita memang punya kemauan positif untuk kesana kan gitu ya Prof baiklah Prof terima kasih untuk waktunya dan untuk sharingnya mudah-mudahan sharing kita juga bermanfaat paling tidak untuk perbaikan sistem hukum khususnya sharing kita tentang pembentukan peraturan pemerintah baiklah teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih juga untuk Prof Adli untuk kesempatannya hari ini berbincang suatu saat lagi kita punya waktu untuk kolaborasi yang lebih seru lagi ya Prof siap terima kasih Sampai jumpa teman-teman di legislatok episode berikutnya jangan lupa like, komen, dan share video ini serta subscribe youtube channel kami Indonesia Center for Legislative Drafting SELD follow juga sosial media kami di Instagram dan Facebook sampai jumpa terima kasih semua thank you Prof terima kasih selamat menonton jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini follow juga sosial media kami di Instagram dan Facebook Indonesia Center for Legislative Drafting